selamat menikmati komoditas hasil perikanan jadi pemahaman mengenai sifat-sifat komoditas hasil perikanan ini sangat diperlukan di dalam penanganan bahan baik itu pada saat proses pengawetan maupun pada proses pengolahannya untuk lebih lanjut ada pun beberapa sifat komoditas hasil perikanan yang penting yang akan kita bahas adalah ada sifat morfologi kemudian ada sifat kimia kemudian sifat indrawi atau organoleptik dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai sifat fisiologisnya yang pertama kita akan membahas mengenai sifat morfologi terlebih dahulu jadi yang dimaksud dengan sifat morfologi itu adalah sifat sifat-sifat yang berkaitan dengan bentuk luar dari suatu organisme bentuk luar ini merupakan salah satu ciri yang sangat mudah untuk kita lihat dan kita ingat nah ada pun yang termasuk dalam sifat morfologi ini meliputi bentuk tubuh ukuran dan warna yang pertama kita akan bahas mengenai sifat morfologi dari segi bentuk tubuh nah untuk kelompok ikan sendiri itu dia terdapat tiga bagian utama penyusun tubuhnya yaitu ada bagian kepala, badan, dan ekor jadi bagian kepala itu dimulai dari ujung mulut terdepan sampai dengan ujung tutup insang paling belakang jadi untuk bagian kepala dimulai dari bagian depan sini kemudian berakhir di sini berakhir pada bagian tutup insang paling belakang nah kemudian untuk bagian badan bagian badan itu berarti dimulai dari bagian sini ya sampai dengan bagian permulaan dari sirip anus berarti sampai sini karena bagian anus ikan itu berada di bawah sini ya jadi bagian badan dimulai dari bagian paling ujung bagian belakang dari penutup insang sampai dengan bagian permulaan dari sirip anus nah kemudian untuk bagian ekor itu berarti dimulai dari bagian permulaan sirip anus sampai dengan ujung sirip ekor itu ya dua tiga bagian utama penyusun dari tubuh ikan nah kemudian untuk pada bagian kepala kan ini ada mulut nah ternyata ada beberapa tipe mulut yang dimiliki oleh komoditas hasil perikanan nah tipe mulut ini dibagi menjadi beberapa tipe itu tergantung dari kebiasaan makan ataupun karena keberadaan dan perbedaan dari bentuk gigi nah ada pun tipe-tipe mulut tersebut itu ada empat ya tipe mulut yang pertama itu adalah tipe terminal yaitu mulut yang terletak di ujung kepala menghadap ke depan atau letaknya itu berada di ujung hidung seperti ini jadi kan ini di bagian hidung berarti ini bagian mulutnya itu berada di ujung hidungnya nah ikan dengan tipe ini dia memiliki mulut yang condong ke depan yang memungkinkan rahang rahang itu dapat maju ke depan untuk menangkap makanannya biasanya dimiliki oleh ikan-ikan pelagis atau ikan yang hidup pada lapisan enkoptik dan dispatik contohnya itu adalah ikan tambangan kemudian kalau untuk ikan air tawar contohnya itu adalah ikan mas kemudian yang kedua adalah subtermal tipe mulut subtermal nah tipe mulut ini adalah terletak di ujung hidung ini ujung hidung tapi agak ke bawah seperti ini nah tipe ini biasanya dimiliki oleh ikan yang hidup pada bagian dasar lautan atau pada lapisan betilium contohnya ada ikan kuro ataupun ikan setuhuk putih kemudian tipe yang ketiga itu adalah tipe inferior merupakan tipe mulut yang letaknya di bawah hidung dan umumnya rahang bawaitnya lebih pendek dibandingkan dengan rahang bagian atas sebagian besar dari kalangan ikan ini merupakan keluarga ikan lili atau ikan yang memiliki sungut atau kumis kemudian tipe mulut yang terakhir adalah tipe mulut superior yaitu mulut ikan itu terletak di atas hidung seperti ini dan rahang bawahnya itu lebih panjang dibandingkan dengan rahang atasnya contohnya terdapat pada ikan julung-julung nah kemudian untuk badan ikan sendiri nah untuk bagian badan itu kan bagian badan ikan itu dia terdiri dari beberapa bentuk ada sembilan bentuk dari tubuh ikan atau bagian badan ikan yang pertama ada fusiform atau bentuk torpedo jadi ikan dengan bentuk badan seperti ini dia mempunyai tinggi yang hampir sama dengan lebarnya sedangkan panjang tubuhnya itu bisa beberapa kali dari tinggi tubuhnya bentuk tubuh ini memiliki bentuk tubuh ini hampir meruncing pada kedua ujung dan biasanya dimiliki oleh ikan yang sering melakukan migrasi dimana dengan bentuk tubuh ini dia mereka memungkinkan dapat bergerak cepat dalam air tanpa mengalami banyak hambatan contohnya dimiliki oleh ikan cakalang ikan merlin ataupun ikan tuna kemudian bentuk tubuh yang kedua adalah bentuk compressive atau bentuk pipih bentuk ikan ini adalah bentuk badan seperti mempunyai lebar badan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tinggi dan panjang badan sehingga pergerakannya itu agak lambat contohnya dimiliki oleh ikan kakak tua kemudian yang ketiga depressed atau pipih horizontal nah ikan dengan bentuk badan seperti ini dia mempunyai tinggi badan yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tebal ke arah samping badannya atau lebar tubuhnya nah biasanya dimiliki oleh ikan yang suka hidup di dasar perairan dan mengendap-endap mengendap-endap untuk menangkap contohnya contohnya dimiliki oleh ikan pare contohnya kemudian bentuk tubuh angwi-liform atau bentuk tubuh seperti ular bentuk badan atau bentuk tubuh seperti ini merupakan bentuk bulat memanjang dengan penampang lintang yang agak silindris dan kecil serta pada bagian ujungnya meruncing atau tipis nah bentuknya seperti ular dengan ukuran panjang tubuhnya itu bisa mencapai 20 kali dari tingginya nah contohnya dimiliki oleh ikan malung atau belut laut kemudian ini yang ke lima itu adalah bentuk kotak atau ostraciform ini memang bentuk tubuhnya itu kotak kalian bisa cari sendiri nanti contoh atau jenis dari ikan yang memiliki bentuk kotak atau ostraciform kemudian bentuk yang keenam ada filiform jadi bentuk tubuh ini dia menyerupai tali contohnya dimiliki oleh belut ya atau snipe eel kemudian yang ketujuh ada tiny form ini bentuk bantan ini pipih mendatar kemudian memanjang dan tipis menyerupai pita ikan ini cenderung bergerak lambat dengan cara berenang seperti ular yang membentuk huruf es contohnya adalah ikan layur kalau untuk tiny form ini kemudian yang kedelapan ada sagitiform dan yang kesimpian adalah globiform kalau untuk sagitiform ini dia bentuk tubuhnya itu seperti anak panah dengan kepala langcip atau meruncing kemudian kalau untuk globiform berarti globiform berarti dia bentuknya bertumbuh pendek gemuk dan juga bisa mengembang contohnya itu dimiliki oleh ikan buntal nah itu beberapa bentuk tubuh dari ikan nah di pada bagian tubuh ini pada bagian tubuh ikan ini itu terdapat sisik yang berfungsi sebagai penutup badan ikan nah berdasarkan jenis bahan dan bentuknya sendiri menjadi beberapa jenis ya diantaranya untuk sisik dari umpuk ikan yang pertama ada sisik stenoid jadi sisik stenoid ini dia bentuknya agak oval dimana terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu ujungnya seperti sisir jadi ini ya ini garis-garis pertumbuhannya kemudian ini salah satu sisinya itu dia berbentuk bergerigi seperti bentuk sisir ya dan ini bentuk sisik ini itu dimiliki oleh kelompok ikan yang memiliki jari-jari sirip keras atau berjari-jari sirip yang keras contohnya itu adalah ikan kakap kemudian jenis sisik yang kedua tipe sisik yang kedua itu adalah sikloid jadi sikloid ini bentuknya hampir sama dengan stenoid cuma dia tidak bergerigi di salah satu atau di salah atau di kedua ujungnya kalau stenoid kan dia ada di salah satu ujungnya bergerigi sedangkan kalau sikloid itu tidak dan ini dimiliki oleh kelompok ikan yang berjari-jari sirip yang lemah contohnya itu ikan salmon kemudian tipe sisik yang ketiga itu ada ganuit jadi dia berbentuk mirip dengan bangun belah ketupat dan dimiliki oleh kelompok ikan aligator dan yang terakhir adalah tipe sisik terakhir itu adalah pelakuid ini bentuknya seperti duri tipis ya duri halus kemudian ini dimiliki oleh ikan-ikan yang memiliki tulang rawan contohnya itu adalah ikan hiu dan ikan pari kemudian untuk di bagian ekor bagian ekor dari ikan itu juga terutama sirip ekornya itu ya dia ada juga beberapa bentuk dan beberapa tipi yang pertama ini ada tipi lunat itu bentuknya seperti bulan sabit seperti ini kemudian ada fork fork ini bentuknya seperti garpu ya dia mempunyai dua ujungnya rucing kemudian yang ketiga ini namanya emerginate seperti ini kemudian yang ke empat ini adalah double emerginate jadi dua bergelombang seperti ini ini kalau emerginate satu gelombang kemudian kalau double ini berarti dia dua bergelombang seperti ini kemudian yang kelima ada truncate ini dia sisinya itu bagian apa namanya bagian sisinya itu dia tegak ya seperti ini kemudian untuk yang ke enam dan tujuh ini adalah bentuk rounded dan ini adalah pointed dia bentuknya hampir sama rounded sama pointed nya hampir sama cuma untuk pointed ini dia memiliki ujung yang meruncing seperti ini nah itu adalah beberapa itu adalah sifat morfologi dari bentuk tubuh dari kelompok ikan kemudian bagaimana dengan kelompok rustacea dan molusca nah kalau untuk kelompok rustacea sendiri itu dia penyusut tubuhnya itu ada dua yang pertama itu bagian sefalotorax yaitu bagian kepala bersegmen yang langsung menyatu dengan bagian dada dari sini sampai sini kemudian bagian yang kedua itu adalah abdomen atau bagian perutnya nah kalau untuk bagian sefalotorax ini dia dilindungi oleh karapas yaitu bagian kulit kepala yang keras kemudian ada juga sepasang antena ini sepasang antena yang fungsinya sebagai alat sensorik kemudian dia untuk sefalotorax juga ada lima pasang kaki dimana satu pasangnya itu digunakan sebagai capitnya kemudian empat pasangnya itu digunakan sebagai kaki jalannya digunakan untuk berjalan kemudian untuk pada bagian perut pada bagian perut itu terdiri dari enam ruas ya satu dua tiga empat lima enam dan dilengkapi dengan lima pasang kaki renang serta bagian ujungnya itu ada ekor dan telson jadi kalau bagian runcing tajam ini ini maka telson jadi itu ya kalau untuk penyusun tubuh dari kelompok crustacea serangan untuk kelompok mulusca sendiri itu kan ada tiga ya penyusun tubuhnya ada kaki kemudian ada masa visceral yaitu bagian organ-organ tubuhnya itu ya ada organ penceraan organ ekskresi ataupun organ reproduksi dan kemudian yang terakhir adalah mantel jadi mantelnya ini berfungsi untuk melindungi atau menutupi masa visceral jadi itu ya untuk bentuk tubuh kalau kelompok ikan itu dia terdiri dari tiga bagian tubuh yaitu bagian kepala badan dan ekor kemudian kalau untuk kelompok crustacea itu dua penyusun tubuhnya ada cepalotorax dan bagian abdomen atau bagian perut kemudian kalau untuk molusca itu ada tiga penyusun tubuhnya yang pertama adalah kaki kemudian yang kedua adalah masa visceral atau organ-organ tubuh kemudian yang ketiga adalah mantel yaitu yang melindungi atau menutupi si masa visceral itu bentuk dari sifat morfologi dari bentuk tubuh kemudian sifat morfologi dilihat dari ukurannya nah kalau dilihat dari ukuran ukuran dari komoditas ikan yang dijumpai di pasaran itu sangat beragam ya hal ini dikaitkan dengan kebutuhan dari konsumen terhadap ukuran ikan yang dikehendaki nah jenis ikan yang sama seringkali dipasarkan dengan berbagai ukuran itu menyesuaikan keinginan dan selera dari si konsumen contohnya contohnya itu adalah ikan mas jadi ikan mas di pasar itu ada yang menjual dengan ukuran kecil dengan tujuan digoreng sedangkan untuk diolah menjadi pepes itu dibutuhkan ikan mas dengan ukuran yang sedang sampai dengan besar kemudian contoh lain ada ikan teri nah ikan teri biasanya yang dikehendaki itu adalah ikan teri dengan ukuran yang sangat kecil nah ukuran juga dapat digunakan untuk mengelompokkan ikan berdasarkan mutunya atau grading contohnya adalah udang dari kelompok udang dimana udang dengan ukuran yang besar itu dikatakan grade yang bagus sehingga memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan udang dengan ukuran yang sedang maupun dengan ukuran kecil kemudian sifat morfologi yang terakhir adalah dari segi warna jadi untuk warna sifat morfologi yang berkaitan dengan warna ini sangat menarik untuk kita pelajari jadi warna ikan itu bisa bermacam-macam dimulai dari hitam abu-abu kuning merah dan sebagainya namun ada juga beberapa ikan yang beberapa ikan yang berwarna polos yang hanya mengandung satu warna sedangkan yang lainnya ada yang berwarna belang-belang ataupun berwarna-warni nah warna pada ikan umumnya itu adalah berfungsi untuk mempercantik diri tetapi ada juga fungsi lainnya yaitu sebagai pertahanan diri untuk menyamar ataupun bersembunyi dari serangan musuh ataupun predatornya nah kalau kalian bagaimana sih ikan itu bisa berwarna-warni jadi penyebab dari ikan bisa berwarna itu adalah adanya sel yang menjadi sumber warna yang disebut dengan sel kromatofora dan iridosid nah bedanya apa perbedaan dari keduanya jadi untuk sel kromatofora itu sel yang menimbulkan warna-warni pada kulit ikan seperti yang kalian lihat ini ya bentuknya warna-warni ada yang kuning jingga biru ungu dan sebagainya sedangkan kalau sel iridosid itu adalah sel yang menimbulkan sel yang menimbulkan sifat pemantulan cahaya sehingga kita melihat kulit ikan itu nampak berkilau di dalam air atau pada lautan jadi itu ya untuk warna kemudian itu adalah sifat morfologi dari komoditas hasil perikanan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat indrawi komoditas hasil perikanan sifat indrawi ini disebut juga sebagai sifat organoleptik yaitu sifat-sifat yang dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan alat indrawi manusia untuk menentukan mutu dari komoditas hasil perikanan jadi tujuan dari penilaian indrawi ini adalah untuk menentukan mutu dari komoditas hasil perikanan tersebut sehingga penilaian ini didasarkan pada proses penginderaan bagian organ tubuh yang berperan dalam penginderaan ini adalah mata kemudian ada telinga kemudian ada mulut sebagai indera pencicip kemudian hidung sebagai indera pembau dan keakhir adalah indera perabaan atau sentuhan nah contoh dari penggunaan penilaian indrawi adalah dalam menentukan tingkat kesegaran dari suatu komoditas hasil perikanan ini ya ini contoh dari sifat indrawi yang dimiliki oleh komoditas hasil perikanan yaitu dalam menentukan mutu kesegaran dari suatu produk atau suatu bahan nah ini sudah ada beberapa acuan yang menjadi beberapa acuan yang menjadi penilaian kita terhadap sifat indrawi dari komoditas hasil perikanan yang pertama yang dapat kita lihat itu adalah bagian matanya ini bagian mata dimana ikan yang masih segar itu dia matanya itu cerah bening kemudian cembung cembung atau menonjol sedangkan kalau ikan yang sudah busuk itu dia matanya sudah mulai memudar kemudian berkerut kemudian dia cekung untuk bagian mata jadi intinya untuk bagian mata kalau ikan segar dia masih cembung keluar sedangkan kalau ikan busuk itu sudah mulai tenggelam atau cukung ke dalam bagian matanya seperti ini dan itu biasa dia agak berkabut bagian mata kalau ikan yang sudah mengalami penurunan mutu kemudian yang diamati yang kedua itu adalah bagian insangnya bagian insang ini untuk ikan yang masih segar itu dia berwarna merah sampai berwarna merah tua yang terang dan kemudian itu masih berbau segar dan dilapisi oleh lendir yang bening sedangkan kalau ikan yang sudah busuk warna insangnya sudah mulai berubah menjadi coklat atau kolabu bahkan sampai ada yang berwarna keabu-abuan terus baunya juga sudah berbau asam dan dia tertutupi oleh lendir yang sudah keruh kemudian untuk warna ini warna ini ya warna kulitnya warna ikan segar itu dia masih terang kemudian dia tubuhnya juga dilapisi oleh lendir bening sedangkan kalau untuk ikan yang sudah busuk dia sudah mulai memudar warnanya dan sudah mulai ditutupi oleh lapisan lendir yang agak keruh atau yang sudah keruh atau kabur sedangkan untuk untuk baunya tentu saja kalau untuk ikan segar ya baunya sama seperti air laut bau air laut kemudian kalau ada ikan yang busuk itu dia bisanya baunya sudah mulai agak asam karena memang dia kalau proses kemunduran mutu dari si ikan ini dia akan menghasilkan senyawa amoniak itu yang menyebabkan rasa seperti aroma asam pada ikan kemudian yang kelima adalah untuk bagian daging untuk daging sendiri ikan yang masih segar itu dagingnya masih terlihat segar kemudian masih melekat kuat pada tulangnya kemudian ini ketika ketika kita tekan bagian dagingnya ketika kita tekan maka bekas bekas dari tekanan yang kita lakukan itu dia bekasnya masih bisa kembali seperti semula masih elastis seperti itu nah sedangkan kalau untuk ikan yang sudah busuk dia biasanya dagingnya sudah berwarna merah terutama di sekitar tulang punggung dan kemudian apabila kita sentuh atau tekan bagian dagingnya itu dia tidak tidak bisa dia itu tidak lama kembali ke seperti semula atau bahkan tidak bisa kembali ke seperti semula atau tidak bisa dikatakan tidak elastis lagi nah seperti itu kemudian kalau untuk sisik ikan segar itu sisiknya itu masih menempel kuat pada kulitnya silahkan kalau ikan busuk itu dia sudah mulai mengalami beberapa sisik yang terlepas di bagian kulitnya nah ini kemudian yang terakhir adalah dinding perutnya nah kalau dinding perut untuk ikan segar itu dia masih terlihat baik-baik saja ya seperti ini tidak ada pecah masih terlihat elastis sedangkan kalau untuk ikan yang sudah mulai membusuk itu dia bagian dinding perutnya sudah mulai menggelembung bahkan ada yang sampai pecah dan mengeluarkan isi perutnya dan memang hal ini bisa terjadi karena penyimpanan ketika ikan tersebut setelah ditangkap itu kita tidak simpan dalam suhu yang dingin atau kita simpannya dari menggunakan suhu ruang nah ini bisa karena kan ini di terutama dan juga ketika kita menyimpan ikan tersebut dalam keadaan isi perut yang tidak dibersihkan atau tidak dikeluarkan nah karena memang di bagian organ pencernaan itu dia memang banyak sekali mengandung mikroorganisme jadi yang merusak bagian jinding perut itu ya enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut nah kemudian yang terakhir ini untuk ikan utuhnya yang terakhir yang bisa kalian lihat apakah dia masih segera atau tidak dia kalau untuk ikan segera dia akan tenggelam di dalam air seakan untuk ikan yang busuk dia sudah mulai terapung jadi itu ya penilaian sifat indrawi dari komoditas hasil perikanan yaitu dalam menentukan tingkat kesegaran hasil perikanan kemudian kita lanjut ke sifat kimiawi jadi yang dimaksud dengan sifat kimiawi itu adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan zat gizi yang terkandung di dalam daging dari hasil komoditas hasil perikanan pengukuran sifat kimia ini tidak bisa kita lakukan secara organolitik seperti sifat indrawi tetapi mainkan harus dengan menggunakan peralatan peralatan laboratorium bisa dikatakan bahwa sifat kimiawi ini adalah sifat yang tersembunyi dari suatu bahan baik itu hasil perikanan maupun dari bahan hasil pertanian jadi dia tidak bisa kita nilai menggunakan alat indrawi kita tetapi mainkan menggunakan alat penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian di laboratorium nah ada pun untuk komposisi kimia dari daging hasil perikanan itu dapat berbeda-beda tergantung pada spesies ikan tingkat umur habitat bahkan kebiasaan makan dari ikan tersebut nah tapi rata-rata bagian daging ikan yang dapat dimakan itu adalah sebanyak 40-50% nah dan komposisi kimia dari bagian yang dapat dimakan tersebut bisa terjadi dari yang pertama itu adalah air nah air ini merupakan komponen kimia yang dominan pada ikan itu bisa mencapai 60-85% bahkan ada yang bisa mencapai 90% jadi tergantung dari status gizi ikan tersebut nah kadar air ini dia dapat mempengaruhi kandungan lemak yang terdapat pada daging ikan jadi semakin tinggi kadar airnya maka semakin rendah kadar lemak daging tersebut begitu pun sebaliknya kemudian komposisi kimia kedua dari daging ikan itu adalah protein nah protein ini merupakan bagian terbesar setelah air pada daging ikan yaitu mencapai nilai 15-25% jadi protein tersebut juga diklasifikasikan protein yang terdapat dalam ikan itu dia mengandung semua jenis asam amino esensial dan kemudian dibagi menjadi 3 kelompok 3 kelompok utama yang pertama itu adalah miofibril miofibril pertama itu adalah miofibril merupakan bagian yang terbesar dan merupakan protein yang sifatnya dapat larut dalam larutan garam protein ini sangat berperan dalam pembentukan gel dan proses koagulasi dan umumnya protein ini lebih efisien sebagai pengemulsi jadi ketika kalian ingin membuat bakso bakso ikan ini ikan yang mengandung protein miofibril yang banyak ini bisa dikatakan akan menghasilkan bakso ikan yang lebih kenyal karena dia sifatnya itu dia sifat koagulasinya itu tinggi kemudian protein yang kedua yaitu adalah sarkoplasma nah sarkoplasma ini adalah protein terbesar kedua yang mengandung bermacam-macam protein yang sifatnya itu larut dalam air jadi itu ya kalau miofibril dia larut dalam garam sedangkan sarkoplasma ini dia larut di dalam air nah kandungan sarkoplasma ini bervariasi tergantung dari jenis ikan dan habitatnya nah umumnya ikan-ikan pelagis atau ikan yang hidup pada lapisan ekoptik dan dispatik itu dia mempunyai kandungan sarkoplasma yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan ikan yang ikan-ikan demersial atau ikan yang hidup di dasar atau pada laman nah kemudian yang kedua adalah protein stroma yaitu merupakan bagian terkecil yang membentuk jaringan ikat dan tidak dapat diekstrak dengan air nah protein ini terdiri dari kolagen serta elastin dan merupakan protein yang terdapat pada bagian luar otot ikan nah kemudian yang kedua yang ketiga dari komposisi kimiawi dari daging ikan itu adalah lemak nah lemak pada ikan ini terdiri dari lemak triglycerida serta asam-asam lemak yang tidak jenuh yaitu sekitar 0,1 sampai 22% nah lemak ini lemak ikan ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah lemak otot atau maskel fat dan yang kedua itu adalah lemak cadangan atau depot depot fat jadi untuk lemak lemak maskel atau lemak otot ini dia terletak di bawah kulit dan sepanjang garis lateral sedangkan untuk lemak cadangan ini dapat ditemui pada hati dan sebagian dan sebagian lagi ada pada kepala nah pada lemak ikan ini terdapat vitamin yang sifatnya larut dalam lemak yaitu vitamin D dan E serta beberapa pigment-pigment yang lain serta beberapa pigment yang larut dalam lemak contohnya itu adalah karotenoid kemudian ada hemoglobin dan mioglobin nah daging biasanya daging merah daging ikan yang berwarna merah itu biasanya memiliki kandungan lemak yang relatif tinggi dibandingkan dengan bagian daging yang berwarna putih nah kemudian komposisi kimiawi terakhir dari daging ikan itu adalah mineral jadi ikan itu merupakan sumber mineral terutama fosfor dan magnesium ya jadi dia bisa mencapai 1,2% nah selanjutnya sifat terakhir yang dimiliki oleh komoditas hasil perikanan itu adalah sifat fisiologis jadi apa itu sifat fisiologis jadi sifat fisiologis itu merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh ikan dibulai dari komoditas hasil perikanan tersebut tumbuh sampai saat dipanen atau bahkan setelah panen namun sifat fisiologi komoditas hasil perikanan yang akan kita pahami disini yaitu adalah mengenai perubahan-perubahan yang terjadi selepas dipanen atau selepas penangkapan kenapa dikarenakan hal ini sangat erat kaitannya dengan kerusakan yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu pada komoditas hasil perikanan tersebut jadi setelah ikan ditangkap atau dipanen dan mati maka akan terjadi berbagai proses perubahan baik itu perubahan fisik kimia bahkan organoleptiknya dan perubahan ini bisa berlangsung dengan cepat karena diakibatkan oleh reaksi kimia kemudian reaksi enzematis serta reaksi yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme nah semua proses perubahan ini akhirnya akan mengarah kepada proses pembusukan ketika ikan sudah mulai busuk berarti itu akan menurunkan tingkat mutu dari komoditas perikanan tersebut nah ada pun tahap-tahap fisiologi yang terjadi ketika ikan tersebut ketika ikan tersebut sudah mengalami kematian adalah ada lima tahap ya nah tahap pertama itu adalah tahap perigor kemudian yang kedua itu adalah rigor mortis setelah melalui tahap rigor mortis kemudian masuk ke tahap posrigor nah setelah tahap posrigor baru masuk ke tahap terakhir yaitu autolisis dan bakteriolisis yang pertama kita bahas tahap perigor terlebih dahulu ya nah pada tahap perigor ini ini merupakan fase atau tahap dimana ikan baru mengalami proses kematian dimana pada fase ini ikan masih memiliki tekstur daging yang lembut serta lentur atau elastis nah pada saat ikan mati itu terjadi sirkulasi darah itu berhenti dan persediaan oksigen semakin berkurang sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kadar ATP namun tidak terlalu signifikan jadi ATP atau adenosine triphosphate ini merupakan penghasil energi yang juga memegang peranan penting pada pembentukan komponen citarasa daging ikan segar nah perubahan signifikan yang terjadi pada fase ini yaitu terlepasnya lendir dari kelenjar di bawah permukaan kulit ikan yang membentuk suatu lapisan bening tebal di sekeliling tubuhnya atau yang disebut dengan proses hiperamia jadi lendir ini terdiri dari glukoprotein dan merupakan substrat yang sangat baik bagi pertumbuhan dari mikroorganisme nah kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap rigor mortis disini pada tahap rigor mortis ini kandungan ATP pada ikan mulai mengalami penurunan yang terlalu signifikan atau terjadi penurunan yang semakin besar terutama ketika suhu semakin tinggi kenapa karena proses degradasi ATP akan berjalan semakin lebih semakin lebih cepat ketika suhu dari lingkungannya itu semakin tinggi nah pengurayan ATP ini ternyata menghasilkan energi yang terjadi di dalam jaringan otot sehingga mengakibatkan berkontraksinya otot aktin dan myosin yang membentuk aktomiosin sehingga menyebabkan tubuh ikan menjadi kaku jadi itu ya untuk rigor mortis ciri utamanya itu tubuh ikan menjadi kaku nah kemudian fase yang ketiga itu adalah fase posrigor nah jadi pada tahap fase posrigor ini kekakuan otot secara bertahap akan menurun disertai dengan peningkatan pH dan berakhir dengan ikan kembali melunak nah melunaknya tubuh ikan disebabkan karena adanya enzim katepsin yang membantu pemecahan protein aktomiosin menjadi protein yang lebih sederhana nah dapat dikatakan pada fase ini daging masih baik untuk diolah namun harus segera dilakukan pengolahan atau pengolahannya harus segera mungkin untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme semakin banyak jadi itu ya fase ketiga kemudian ini kita masuk ke fase pembusukan yang sesungguhnya yaitu fase autolisis dan fase bakteriolisis nah kalau fase autolisis ini adalah proses pengurayan daging ikan akibat dari enzim yang terdapat dari enzim yang terdapat dalam tubuh ikan itu sendiri nah hal ini terjadi terutama pada ikan yang disimpan tanpa dibuang isi perutnya ya proses autolisis ini dapat menyebabkan pengurayan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu peptida asam amino serta amoniak yang akan menaikkan pH daging dan perlu kalian ketahui bahwa amoniak itulah yang menyebabkan kenapa apa namanya kenapa aroma daging ikan itu busuk atau aromanya menjadi asam nah kemudian kalau untuk bakteriolisis nah ikan ikan mengalami pembusukan karena di bakteriolisis ini ikan sudah mulai mengalami pembusukan itu dikarenakan terdapatnya bakteri dalam jumlah yang sangat banyak akibat dari perkembang perkembang biakan yang terjadi pada fase-fase sebelumnya nah aksi bakteri ini dimulai pada saat yang hampir bersama dengan proses autolisis ya namun ini lebih pada tahap ini kerusakan yang diakibatkan itu lebih parah dibandingkan dengan kerusakan oleh enzim jadi itu ya sifat-sifat fisiologis yang terjadi pada komoditas hasil perikanan dimana sifat fisiologisnya itu berkaitan dengan proses yang terjadi proses metabolisme yang terjadi ketika ikan tersebut setelah dipanen atau ditangkap dimana ada 5 tahap ada prerigor dimana pada fase prerigor ini intinya itu dia terjadi penurunan ATP kemudian ikan masih dalam keadaan lembut dan lentur dan kemudian terjadi proses hiperamia yaitu jadinya proses pengeluaran lendir dari perubukan kulit dari komoditas perikanan tersebut kemudian ada fase yang kedua yaitu fase rigor mortis dimana pada fase ini ATP itu mulai terpecah secara signifikan atau mulai mengalami mulai mengalami degradasi kemudian ciri lainnya pada fase rigor mortis itu adalah tubuh ikan menjadi kaku akibat proses degradasi dari ATP ini kemudian pada fase yang ketiga tahap yang ketiga itu adalah fase post rigor dimana pada fase ini tubuh ikan mulai melunak lagi akibat dari enzim peptida tadi yang memecah memecah aktomiosin tadi kemudian disini juga sudah PH mulai mengalami peningkatan sehingga mulai pada fase ini aroma dari ikan tersebut mulai agak asam nah kemudian kerusakan yang sesungguhnya terjadi itu adalah pada proses autolisis dan bakteriolisis dimana pada fase autolisis ini kerusakan disebabkan akibat aktivitas enzim dari daging ikan itu sendiri sedangkan kalau untuk bakteriolisis ini kerusakan parah akibat aktivitas mikroba pembusuk dimana pada fase ini selain selain kerusakan disebabkan oleh aktivitas enzim dari daging ikan itu sendiri kerusakan juga disebabkan oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba pembusuk nah jadi itu ya penjelasan sikat saya mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh komoditas hasil perikanan jadi ada sifat morfologi sifat morfologi itu dapat dilihat dari bentuk tubuh kemudian dapat dilihat dari ukuran dan warna kemudian ada sifat indrawi yaitu sifat-sifat yang dapat dinilai menggunakan sistem penginderaan kita kemudian ada sifat kimia sifat ini berkaitan dengan komposisi kimia atau zat gizi yang dimiliki oleh komoditas hasil perikanan tersebut dan kemudian yang terakhir adalah sifat fisiologis yaitu sifat yang berkaitan dengan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh dari komoditas hasil perikanan tersebut nah jadi saya harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan sebelumnya nah kemudian ini di slide terakhir ini ada soal latihan nah soal latihan 10 soal jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya silahkan kalian kerjakan 10 soal ini ya jadi pesan saya semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan baca dari rumah ini jadi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati